Pemirsa berikut pernyataan Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya yang melakukan tunggakan iuran pembangunan yang diberlakukan oleh pihak sekolah. Pemirsa berikut pernyataan Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan orang-orang sejujurnya mau mengolong kitas, agar setiap hari, setiap saat itu memberi tertutupan administrasi siswa. Sehingga ketika nanti pulangan, itu tidak menjadi berlangsung. Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Tetapi ya itulah, ada orang tua yang tidak menerima itu. Tetapi apapun itu, prinsipnya kami-kami menyedihkannya dan kami tidak menyedihkan untuk kita. Kami selalu memberikan ya, selalu siap menerima orang tua untuk menyedihkan. Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. dan juga ya, anak-anak yang satu-satunya. Kepala Sekolah Mereka Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Kemudian, kami itu saja bergantung. Karena sebetulnya kami menyedihkan dua arah diberikan kami harap untuk mereka memuatkan pemberian sanksi kepada para siswanya. Kepala Sekolah Mereka Dua Kota Sorong terkait pemberian sanksi kepada para siswanya. Terima kasih telah menonton